yo guys balik lagi ke channel aku jadi hari ini kita lanjut ya guys hari kelima yang mana itu merupakan hari terakhir kita menjalankan midden quest ini ya guys langsung saja kita ke narukamishrin lalu kalian ambil sleep lama ramalannya nah disini kalian gak bakal bisa ambil kita periksa dulu jadi guys kita dapat itemnya kita cek di bag oke ini catatan yang ditinggalkan seseorang kita ke lokasi sana ya guys lokasinya ada disini kita teleport dari waypoint domain kalian keluar sini turun nah kalian bakal nemuin ini guys di jembatan yang rusak ini aduh jatuh jatuh nah kita ke titik yang itu tadi guys yang titik cahaya nah ayolah kita disergap oh iya kehilangan kesadaran oh dikurung jadi guys kita dikurung dikurung sama si gendong nih huru 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 selamat menikmati aduh, 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 salah, salah aku salah pencet guys, harusnya kalian pilih patuh ya selamat menikmati jadi guys setelah kalian talk ke gendo yang palsu tadi kalian bakal dapet hidden achievementnya dan disini ada luxurious chest juga guys jadi guys sampai disini dulu video aku see you at next video bye 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 Terima kasih telah menonton